Halo semua, kembali lagi sama gue, Dede. Di video kali ini, gue bakalan unboxing mainan baru gue langsung aja. Ya, di video kali ini, gue bakalan unboxing dari alternatif brick, yaitu adalah Reobricks. Ini adalah One Mile Town, dan ini juga di tipe 66014, dan ada 2.296 piece. Gile, ini banyak banget dan berat ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada tulisan 14+, jadi ini diperuntukkan untuk orang dewasa ya. Nggak orang dewasa sih, ya lebih besar lah ya pastinya, dan bukan buat anak-anak. Soalnya dilihat dari gambarnya aja, ini udah detail banget dan kayaknya lumayan rumit ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada tulisan Original Design, jadinya adalah desain original ya. Wow. Dan di sini juga ada tulisan European Century. Dan ini ada tulisan lagi di bawahnya, Sain 1769. Wow, wow. Nah, buat kalian yang mau beli alternatif bricks yang sekeren ini, kalian langsung aja cek di website resminya ya, yaitu adalah www.cubertime.com atau gue udah taruh link-nya di deskripsi. Lanjut, kita bakal lihat tampak belakangnya. Kita langsung lihat aja, nih. Di belakangnya ada tampak detail yang lebih keren lagi, nih. Dan di sini kelihatannya ada kincir anginnya nih kayak begini. Dan di bagian sini kayak ada lampion gitu ya, atau lampu gitu. Dan ini ceritanya kayak bunga-bunga gitu ya. Nah, di bagian sini kayak ada ya kayak pohon-pohon yang musim semi ya kayaknya ya. Dan di bagian sini ini terlihat nih detailnya bukan main ini. Ini kayaknya bakalan rumit banget bikinnya ya. Dan di bagian sini kita lihat kayak rumputan gitu, dan mungkin ini ada buah-buahan ya. Yaudah, langsung aja kita buka ya. Kita langsung seresek di bagian sini, weh. Kita langsung seresek. Ah, mantep nih. Aduh, mantep. Nah, sudah serbuka. Nah, di sini terdalamnya ada kotak lagi ternyata ya. Kita buka aja ya. Wuh, ternyata di sini ada tulisan A. Kotak kedua adalah tulisannya B. Kita buka dulu yang A ya. Sudah seresek lagi. Nah, kita bakal hitung di kotak A ada berapa beg ya. Kita hitung ada satu. Satu, tapi di satunya itu banyak banget ini, di dalamnya nih. Ini ada beg kedua, dan di sini ada yang ketiga. Tapi di dalamnya itu masih banyak ya. Tapi mungkin ini satu, ya ini semuanya satu nih. Jadi, mereka pisahin satu ya, satu dari plastik satu gini. Dan di sini ada yang ketiga ya, tiga. Di semuanya tiga gini ya. Jadi, ya rapi banget ya untuk packagingnya ya. Dan kita buka di sini. Ada, apa lagi nih? Wow. Di sini kayak ada sayap-sayapan gitu ya. Kalau ini part sayap gitu. Tapi ini mungkin nanti bakalan dijadiin kinci ranginnya. Ada stikernya nih. Stikernya kita lihat ada sekitar 23 stiker ya. Jadi, lumayan banyak. Kita lanjut. Kita bakal buka kotak yang B. Ada berapa beg ya. Kita hitung lagi ya. Ada satu. Ada dua. Ada tiga. Dan ada empat beg. Oke. Lumayan ya. Nah, kita bakal lihat manual booknya. Kita buka aja. Nah, di sini terlihat ada beg pertamanya nih. Jadi, ini adalah pembuatannya kayak begini ya. Cara pembuatannya kita percepat aja ya. Sampai belakang mungkin ya. Wah, kayaknya sih bakalan rumit ya. Untuk bikinnya ya. Kita lihat di bagian sini. Ini adalah hasil jadinya nih. Wow. Nah, dia ada 101 halaman. Kita lihat lagi di sini. Ada part-part yang dipakai buat bikin point miles ini ya. Banyak banget. Nah, kita lihat tampak belakangnya. Ya, begini aja ya. Dan menurut gue untuk manual booknya oke lah ya. Ini seharusnya rapi banget. Ini bukan kaleng-kaleng ya untuk bricks-nya ya. Dan gue penasaran banget buat jadinya kayak gimana. Mendingan kita langsung rakit aja. Nah, ya. Ya. Andai ya. Terima kasih telah menonton 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 Ya menonton Ya menonton Terima kasih telah menonton